Luar biasa, kita akan segera mulai lagi. Sebuah partai yang sangat panas, sebuah partai perbaikan peringkat. Tanpa manjang kata, ini dia The Blue Corner. Terima kasih. Saya terlahir sebagai faktor, dan saya termati sebagai faktor. Dan One Pride akan mewujudkan cita-cita saya sebagai faktor sejati. Saya sudah memiliki dunia Muay Thai, dan saya sudah juara di luar dunia World Change dan Amateur, Nunggu 13. Saya bertarung malam ini hanya untuk anak dan istri saya, karena mereka adalah pengemangat hidup saya. Dan malam ini, saya akan buktikan, apa yang terhebat. From Indochim Jakarta, inilah dia, Johan Wahyudi. Johan Wahyudi lahir di Malang, umur 31 tahun, dengan tinggi 157 cm, dengan disiplin Muay Thai. Johan Wahyudi adalah salah satu fighter yang sudah punya nama di pentas Muay Thai Nasional. Dan sekarang, ia mencoba mengukir prestasi di pentas Mixed Martial Arts. Sekarang, Johan Wahyudi bertanding di ajang One Pride Season 1, namun pada laga perdananya, ia dikalahkan atlet gulat nasional, Tris Pia. Ia lalu mengasah kemampuan ground fighting-nya, dan kembali tampil pada season 2 kali ini. Dan sekarang, Johan Wahyudi, telah berada di preparation area, Yostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyari sedih untuk diperiksa kelengkapan pertandingannya. Johan Wahyudi terus mengasah kemampuan ground fighting-nya, dan kembali tampil. Ia dikenal sebagai petarung yang tak mudah menyerang. Ia pun memiliki stamina sangat terima, dan termasuk sulit ditumbangkan karena memiliki daya tahan terhadap pukulan, serta fighting spirit yang mengagumkan. Johan Wahyudi juga memiliki beragam prestasi, juara nasional, World Muay Thai Championship, dan lain sebagainya. Dan inilah dia sang lawan, The Red Corner. Setelah berbulan-bulan, saya melakukan latihan beratku. Ini bisa saatnya, saya melakukan latihan beratku. Muay Thai adalah jalan hidup saya. Melalui Muay Thai, saya akan mengubangkan penggalan ke depan mata. Putra Palembang berpantang dari penculdak. Untuk itu, saya berlatih lebih keren. Demi menguasai orang takut. Ini janganlah kata-kata takut, bagai putra Palembang. Malam ini, Anda tumbang. Dari Wasid Muay Thai, Palembang. Inilah dia, Wasid Aulawi. Wasid Aulawi, lahir di Bajuwangi 31 tahun silat. Dengan tinggi 160 cm, memiliki disiplin Muay Thai. Wasid Aulawi memiliki prestasi yang cukup gemilang di arena Muay Thai nasional. Kemampuannya melakukan teknik striking sangat baik dan memukau para penilai. Dan saat ini, fighter telah berada di preparation area. Yostin DS telah segera tanpa kaku dan nyeri sedih untuk diperiksa kelengkapan pertandingannya. Wasid Aulawi memukau para penilai saat melakukan audisi di kota Solo. Kugulan dan tendangannya keras dan berbahaya bagi lawannya. Teknik striking yang dimilikinya sama berbahaya saat dilakukan dengan teknik stand-up fight maupun ground fight. Rasa cintanya pada olahraga bela diri membuat dia tertarik menjajal arena one-ride mixed martial arts. Pecinta Sports One, kita bersiap-siap untuk sebuah partai perbaikan peringkat di kelas throwweight division 52 kg. It's a moment of truth between the two one-ride fighters. Dari sudut biru, seorang petarung kelahiran malam. Usia 31 tahun dengan tinggi benar 157 cm. Disiplin Muay Thai. Fight out from Indochem, Jakarta. Inilah dia Crazy Pitbull, Johan Waiyone. Dan sang lawan dari sudut merah, seorang fighter. Kelahiran Banyuwangi, usia 31 tahun dengan tinggi benar 160 cm. Disiplin Muay Thai. Fight out from Wasid Muay Thai, Palembang. Inilah dia, Harimau Dempo, Wasid Aulawe. Ketua Dewan Juri kita hari ini, Bapak Max Metino dan Bapak Linsen Simanjuntak. Juri kita, Soma Gunawan dan David Storm. Wasid Rian. Fighters, let's get it on. Kalian taruh peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian masing-masing, bermain sportif. Touch glove. Kembali ke sudut masing-masing. Juri satu. Juri dua. Juri tiga. Dewan juri. Timekeeper. Fighter ready. Fighter ready. Fight. Ya, Peminsa, kita memasuki pertandingan ketiga, perbaikan peringkat di strawweight. Antara dua petarung legendaris di striking, Wasid Aulawe melawan Johan Wahyudi. Dua-duanya memiliki background striking yang sangat kental, Bung Vansino. Dan mereka sangat bernama di dunia striking. Ya, dua-duanya seorang legenda. Kita lihat satu lagi mungkin lebih ke arah tinju dan satu lagi lebih ke Muay Thai ya. Johan ini dia salah satu petinju yang berhasil melakukan transisi dari tinju. ke kickboxing dan sekarang ke MMA. Ya, baik sekali perjalanan karir. Dan ini untuk Wasid ini lep transisi dia yang pertama kali ya dari Muay Thai ke MMA. Dan dua-duanya saling mengukur, tapi mengukur yang sangat aktif. Kita lihat Bung Vansino mereka terus melakukan jab-jab tipuan. Ya, kita lihat di sini Wasid lebih menekan ya. Wasid menekan, Johan lebih gerak. Oh, bagus sekali huk. Huk kanan. Huk kanan masuk dari Wasid. Dan ini masuk ke side choke, standing side choke. Tapi Bung Wasid tidak panik tampaknya. Dan mereka masih bergumul di posisi yang sama. Dan Johan dibawa ke bawah oleh Wasid. Kita lihat, dan Johan sulgar. Gila ticu, coba dilakukan oleh Johan. Oh, baik juga permainan ground-Gohan ya. Seorang snarker yang melakukan submission. Tapi tangannya belum? Belum, belum sempurna. Masih sekali Bung Vansino dan Wasid berhasil melepaskan kuncian dari Johan. Dengan bangguan elbow ke arah leher Johan. Ya, betul. Kita lihat pressure yang dilakukan oleh Wasid. Baik sekali. Salah satu defense begini itu memang adalah mendorong leher lawan. Sehingga lawan juga sama-sama tercekik. Sayang sekali Bung Vansino ya, tangan satu lagi dari Johan tidak konek dengan tangan satu lagi. Ya. Kalau mereka konek dalam posisi Wasid lumayan berbahaya Bung Vansino. Ya, terlihat di sini lehernya sudah kena, tapi tangan Johan tidak nyambung. Dan ini akan berakibat lumayan fatal di tangan Johan kalau mereka berhasil mendiri lagi. Ya, karena untuk memegang leher itu butuh banyak kenaga. Oh, elbow yang sangat baik dari Wasid tadi satu memasuki wajah Johan. Tapi Johan berhasil menangkis. Dan lagi-lagi elbow. Ini adalah kombinasi dari Brazilian Jiu-Jitsu dan Muay Thai. Yaitu melakukan elbow dari posisi ground. Dan untuk seseorang yang sangat kental di background Muay Thai seperti Wasid, tampaknya pemain elbow bukan sesuatu yang aneh lagi Bung Prancina ya. Kita lihat elbow seorang Muay Thai itu tajam sekali seperti Sina. Begitu kena langsung sobek. Apakah elbow-elbow dari Wasid malam ini dapat membuat sobekan-sobekan besar di wajah Johan? Kita akan lihat. Mereka masih di posisi yang sama dan Johan berusaha membalikkan posisi dalam tenaga Bung Prancina ya. Dengan tenaga, bahaya sekali. Ini malah memberikan back. Bahaya sekali. Oh, kali ini mount. Lebih berbahaya lagi kali ini. Tapi Johan tetap scramble. Oh, scramble. Dan, oh, mereka masih seperti ini lagi. Head kick. Bagus sekali. Saya belum pernah melihat Johan ini di pertandingan Muay Thai sama orang Thailand, Bung Prancina. Dan dia melakukan display yang sangat baik. Kita lihat apakah dia akan berhasil melakukan display yang baik. Dan kembali overhead. Dan dipaksa oleh Johan, tapi ditangkus oleh Wasid. Kita lihat apakah Johan seperti terkena serangan badai itu ya. Langsung sepoyangan. Yang tadi kita bahas, Bung Prancina. Tampaknya tangan Johan mulai kelelahan dari posisi geletin yang dipaksakan tadi, Bung Prancina. Iya. Dan mereka kembali ke-clinch. Clinch. Sama-sama knee. Oh, Wasid dibawa ke bawah, tapi Wasid masih bisa berlutup dan kembali berdiri. Dan Johan masih bertahan diberlutup. Dan kembali ke cycle at half guard. Sorry, saudara-saudara. Giltin. Double giletin ini. Masih dipaksakan ini posisi yang sangat berbahaya untuk tangan seorang striker. Bung Prancina. Tangannya ini kurang baik dari Johan ya. Dia melakukan giletin hanya dengan satu tangan. Iya. Agak susah melakukan pukulan-pukulan masuk ke arah wajah Johan dari saudara Wasid. Wasid! 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 Mereka melakukan jual-beli dan permainan Johan yang sangat lumayan baik ini. Untuk seorang striker pada malam hari ini ya. Iya. Mereka melihat Wasid menekan leher berkali-kali. Tadi kita melihat seorang striker kelas dunia yang dapat melakukan tagdown baik tapi tidak memiliki permainan ground. Terus kita melihat tadi seorang striker yang berusaha untuk bermain ground tapi tidak terlalu sempurna. Kali ini kita melihat pertarungan striking yang memiliki ground yang sangat bagus ya Bu Vansino ya. Menang fighter Emelio Bricius sudah mulai berkembang. Berkembang sekali kita lihat. Dan kembali gangguan elbow yang mengganggu. Sangat mengganggu nafas dari Johan ya. Iya. Kita lihat dia bernafas. Dan kembali dilakukan elbow dan berusaha... Oh pukulan-pukulan tadi sangat telak dilakukan oleh Bung Wasid ke arah wajah Johan. Oh tampaknya Johan sudah berkecil Bu Vansino di bawah mata kanan. Pukulan dari ground ini justru efeknya lebih keras dibandingkan pukulan di bediri ya. Karena pada saat dipukul lawan itu ditahan oleh matras sehingga tenaganya diserap langsung oleh kepala. Dan kita mengakhiri under 1. Guys sekali. Johan nampak lebih ringan cornernya. Saya rasa Johan sudah agak kelelahan Bu Vansino karena terlalu memaksakan di posisi ground. Tadi beberapa posisi dipaksakan dan beberapa kuncin juga dipaksakan Bu Vansino. Untuk posisi ground kita tidak boleh memaksakan posisi ground. Karena apabila kita memaksakan kita akan membuang tenaga. Karena saat tenaga kita habis ya kita sudah tidak bisa menggunakan pukulan. Apalagi ini sebuah pertandingan emangnya Bu Vansino ya. Jika suatu kuncin gagal kita kembali ke atas untuk pukulan. Oh itu tadi sudah terjadi saat kecil di bawah pantan dan kita memasuki ronde kedua. Kita lihat di ronde kedua ini apakah mereka akan menjual bingung pukulan di atas atau mereka akan kembali berusaha ke ground. Dan Wasid tampaknya kembali mengontrol pertandingan dengan langkah-langkah yang terus maju menyerang. Ya kita lihat di sini Wasid menguasai tengah dari cage. Menguasai tengah dari cage ini penting sekali. Artinya dia melakukan penguasaan ring. Ya. Melaset. Oh. Melaset. Dimilasinya sangat baik. Overhand dengan diranjutkan dengan hati kiri. Saya lihat dari ronde satu tampaknya saudara Wasid ini kaki dan tangan sudah sangat berkoneksi Bung Fransino. Ya. Tentunya seorang pohon. Oh. Tauan sekali. Oh. Langsung jatuh. Langsung jatuh. Dan dilihat bikin dengan tendangan-tendangan dan pukulan-pukulan. Apakah Johana akan bertahan. Bahaya sekali. Dan terus. Low kick. Sekali lagi. Ini akan sangat menyakitkan di saat Johan berdiri nanti Bung Fransino. Iya. Bagaimana mengatakan Anda Bung? Iya. Memang seorang tarung Muay Thai ini pada saat menundang ini tidak ada rasa sakit loh. Dia tendang seluruh. Oh. Bertubi-tubi. Sekarang terus dilemparkan kepada Johan. Johan found. Johan harus kabur dari sini. Oh. Oh. Elbow. Elbow. Diserang terus oleh Wasid. Kita lihat apakah Johan akan selesai. Wasid juga bahaya sekali. Dia melakukan elbow dari posisi duduk. Bahaya sekali. Dia harus berdiri dulu. Oh. Saling pukul. Kembali Omrahan dan Ius. Mereka Johan masih buat membalas. Dan kembali ditangkap dan dipukul. Jatuh ke bawah Johan dirajukan dengan melawan Enpao. Pertarungan yang sangat seru Bung Fransino ya. Sangat seru sekali. Kita lihat dua-duanya. Dua beli pukulan menangkap membantingi Bung Fransino. Betul. Dua-duanya tidak ada rasa takut dan mundur. Saling pukul, saling tendang. Tapi posisi kali ini sangat berbahaya untuk Johan Bung Fransino. Kalian ini adalah full mount. Iya. Full mount. Bisa segala macam serangan bisa diterapkan oleh Wawai Wasid. Terutama elbow. Baik sekali elbow dari sini. Kedua petarung memperlihatkan display hati yang sangat baik. Sesuai dengan julukan yang Crazy Pitbull. Ini bener-bener dia fight seperti Crazy Pitbull. Fight to the death. Iya. Tidak peduli dia kena pukul. Dia akan menggigit balik. Kita lihat. Oh serangan terus dilakukan oleh Wawasid. Dan Johan terus melakukan perlawanan. Berusaha untuk berdiri lagi dengan berdiri yang sangat baik. Kembali dari Johan bagus sekali. Wawasid dapat melakukan banyak mal dari posisi guard. Oh. Bagus sekali Gohan. Dan elbow. Iya bagus sekali. Crazy Pitbull. Betul-betul Crazy Pitbull. Dia tidak menyerah walaupun keadaan seperti apapun. Bung Fransino melakukan pass guard ke side mount. Kita lihat dia mulai melakukan pass guard. Tapi dia tidak dapat underhook. Ini yang bahaya sekali. Bisa kena back. Dan betul sepertinya di dalam Bung Fransino. Seperti. Maut position lagi. Ini kalau kita lihat dari tingkat kecengdasan mereka berdua. Mereka hanya perlu dipoleh sedikit di Bung Fransino. Iya untuk ground. Mereka nampaknya kurang paham akan posisi mount, guard, side mount, half guard. Tapi insting mereka sudah ada di situ di dalam Bung Fransino. Iya insting sudah ada. Tapi harus di. Iya saya setuju. Jangan jadikan insting aja. Tapi emang dijadikan molex. Harus dilakukan Bung Fransino. Iya. Dan ground and pound oleh Wasid. Oh bahaya sekali. Elbow. Elbow. Tapi tetap jangan tidak mau menyerah Bung Fransino. Ini sangat hebat. Oh dia tetap. Oh. Menyerah TKO Bung Fransino. Akhirnya Crazy Pitbull dapat ditaklukan oleh Bung Fransino. Elbow yang sangat tajam oleh seorang legenda Wifi Indonesia. Suatu pertarungan yang sangat menarik malam ini Bung Fransino. Saya rasa ini fight of the night buat malam ini Bung Fransino. Masih ada fight of the night yang saya rasa tidak kalah serunya. Saya rasa juga tapi untuk jual beli malam ini. Wow luar biasa Bung Fransino. Hari ini kita jual beli. Ini tadi dia tap out atau black out Bung Fransino? Dan kita kembali ke keputusan Wasid Bung Fransino maaf. Dengan kemenangan melalui tap out menggunakan teknik ground and pound. The winner dari sudut merah. Wasid Olawes. Terima kasih telah menonton!